Kejaksaan Tinggi, Kejati, Bangka Belitung, Babel, menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehidupan, DLHK, Provinsi Bangka Belitung Marwan sebagai tersangka, Senin, 26 Agustus 2024. Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi PT. Narina Keisaiman, NKI. Pelaki yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan, Sekwan, DPRD Bangka Belitung tersebut menambah deretan jumlah tersangka. Hingga kini ada lima orang tersangka dalam kasus tersebut, ditambah Direktur PT. NKI Ari Setioko, Riki Nahwawi, Bambang Wijaya dan Diki. Hari ini penetapan tersangka ada lima orang, ungkap Andi Kusuma selaku tim penasihat hukum Marwan dan Ari kepada Awak Media, Senin, 26 Agustus 2024. Namun, pernyataan atau keterangan resmi dari pihak Kejati Babel belum diumumkan dan saat ini kelima tersangka masih berada di ruang pidana khusus, Pitsus, Kejati Babel. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Provinsi Bangka Belitung, Babel, bakal umumkan tersangka dalam perkara kasus PT. NKI, Senin, 26 Agustus 2024. Beredar undangan konferensi pers melalui pesan WhatsApp dari Kasih Pengkum Kejati Babel Basuki Raja Harjo, terkait adanya kan dilaksanakan konferensi pers terkait penahanan para tersangka dalam perkara PT. NKI kepada awak media baik itu online, televisi maupun cetak. Terima kasih telah menonton!